Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tips cepat menghapal nilai sudut istimewa, sin, cos, dan tangen. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini yang kita kerjakan hanya sin. Jadi kita sin 0 mulai dari 1 per 2 akar 0, sin 30 1 per 2 akar 1, sin 45 1 per 2 akar 2, sin 60 1 per 2 akar 3, dan sin 90 1 per 2 akar 4. Kemudian kita sederhanakan kembali nilai dari sin 0. Perhatikan akar 0 itu sama dengan 0, maka 1 per 2 kali 0 sama dengan 0, maka sin 0 adalah 0. Kemudian kita lanjut dengan sin 30 derajat, 1 per 2 akar 1, akar 1 sama dengan 1, maka 1 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, nilainya tetap. Kemudian sin 60 derajat juga, 1 per 2 akar 3, nilainya juga tetap. Kemudian sin 90 derajat, 1 per 2 akar 4. 1 per 2 akar 4, akar 4 itu kan sama dengan 2. Maka 1 per 2 kali 2 itu sama dengan 2 per 2, sama dengan 1. Oke, untuk sin sudah selesai. Sekarang untuk cos, kita tinggal putar bilangannya. Mulai kita putar, terbalik yaitu cos 0 sama dengan 1. cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, kemudian cos 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2, kemudian cos 60 derajat 1 per 2, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi, gampang kan? Nah, untuk tangen, tangen kan kita ketahui bahwa rumusnya adalah sin per cos. Jadi, tinggal deh kita bagi antara sin dengan cos. Maka perhatikan tangen 0. Tangen 0 itu sama dengan 0 dibahagi 1. 0 bagi 1 sama dengan 0. Maka tangen 0 sama dengan 0. Kemudian, tangen 30 derajat itu 1 per 2 dibagi 1 per 2 akar 3. 1 per 2-nya kita coret, tinggal 1 per akar 3. Kemudian, kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 3 kali akar 3. Maka, 1 kali akar 3 akar 3, dan akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Akar 3 per 3, kita bisa tulis sama dengan 1 per 3 akar 3. Maka, tangen 30 sama dengan 1 per 3 akar 3. Kemudian, tangen 45 kita tinggal bagi 1 per 2 akar 2. Dibagi 1 per 2 akar 2, itu sama dengan 1. Nah, kemudian, tangen 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Dibagi 1 per 2. Kita tinggal coret 1 per 2-nya, maka hasilnya tinggal akar 3. Maka, tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Kemudian, tangen 90 derajat itu sama dengan 1 bahagi 0. 1 bahagi 0 itu hasilnya tak hingga. Oke, selesai deh. Sampai di sini, perjumpaan kita semoga dapat dipahami. Sampai jumpa, dan mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.